Intro Banyaknya aktivitas-aktivitas tambang emas ilegal yang ada di balik Gunung Botak, penyidik Polres Pulau Buru telah menutup 3 perusahaan yang mengolah limbah buangan dari aktivitas yang ada di Gunung Botak dan hasil limbah yang diolah hingga menghasilkan emas. Berdasarkan surat keputusan dari Gubernur untuk perusahaan-perusahaan tersebut yaitu perusahaan BPS, 3S, dan perusahaan PIP. Berdasarkan surat Gubernur penutupan dilakukan terhitung dari bulan Oktober sampai dengan batas 31 Desember 2018 untuk dilakukan pengkajian ulang terhadap proses perizinan. Jadi berdasarkan surat keputusan dari Gubernur untuk perusahaan-perusahaan ada 3 perusahaan yaitu perusahaan BPS, kemudian perusahaan 3S, dan perusahaan PIP. Ketiga-tiganya berdasarkan surat keputusan Gubernur itu dilakukan penutupan terhitung dari bulan Oktober kalau saya tidak salah, kemudian sampai dengan batas 31 Desember. Seperti itu kira-kira. Untuk dilakukan pengkajian ulang terhadap proses perizinannya. Dan sementara itu masih dibahas di Jakarta. Polres Pulau Buru bersama TNI dan Pemkab melakukan kerjasama dengan adanya patroli terhadap perusahaan-perusahaan untuk memastikan tidak ada aktivitas-aktivitas selama dalam masa yang ditentukan. Dari Ambon, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!